Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ketemu kembali dengan saya Bambang Sripno Belajar bersama berbagi ilmu sitrana semoga bermanfaat Sebelumnya kami mohon setelah menonton video ini Berikanlah subscribe, like dan share nya Semoga dapat bermanfaat Baiklah kita mulai kegiatan pada kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Marilah kita pelajari pelajaran PPKN dengan KD 3.1 dan 4.1 Subtema 1 Yaitu tumbuhan sahabatku Bahwa tumbuhan itu merupakan sahabat kita Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menganggap tumbuhan sebagai bahasa sahabat? Nah untuk subtema 1 ini dalam bidang studi PPKN Kita akan mempelajari yaitu Sikap yang mencerminkan nilai-nilai pada Pancasila Yang kita pelajari pertama ini adalah Perilaku yang mencerminkan sila pertama Pancasila Sila pertama Sila pertama dilambangkan dengan bintang berwarna emas Sila ini berbunyi ketuhanan yang maha esa Artinya Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama Yaitu Percaya kepada Tuhan yang maha esa Bangsa Indonesia juga menjamin kebebasan bagi setiap warga negara dan penduduknya Untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya Perlu diketahui bahwa agama yang diakui di Indonesia ada enam Yaitu agama Islam Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuju Kebebasan masing-masing individu untuk memeluk agama Dijamin oleh negara Namun Antar pemeluk agama harus saling menghormati dan menghargai Untuk itulah Kehidupan yang selaras dan seimbang Maka akan terwujud Maka makna sila pertama Di antaranya adalah Yang pertama Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertuhan Oleh karena itu Siapa saja yang menyatakan anti Tuhan Atau tidak bertuhan Maka hal itu bertentangan dengan sila pertama Karena kita meyakini bahwa Tuhan itu ada Yang kedua Kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan fondasi hidup warga negara Bahwa ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangannya Itulah nilai ketakwaan Itulah nilai ketakwaan Yaitu menjauhi larangan dan menjalankan perintahnya Makna yang ketiga Negara Negara juga melindungi warganya untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing Tidak boleh ada yang mengganggu kepercayaan seseorang atau mengganggu ibadah seseorang Bahwa Kita meyakini bahwa Kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing Ini diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 Yaitu Menjamin kebebasan seluruh umat beragama untuk menjalankan ibadah Yang keempat Negara menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui negara dari penodaan aliran sesat Nah ini yang perlu ketahui bahwa Kita saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama yang berbeda-beda Mari kita lanjutkan dengan makna Dari sila yang kedua Makna dari sila kedua Sila kedua Dilambangkan dengan rantai emas Yang berlatar belakang warna merah Rantai emas dengan latar belakang warna merah Yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab Artinya Bahwa hakikatnya Bahwa hakikatnya Nilai sila kedua pancasila Menitik beratkan pada nilai kemanusiaan Jadi menitik beratnya pada nilai kemanusiaan Mari kita jelaskan satu persatu makna dari sila yang kedua Yang pertama adalah Manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya Sebagai makhluk Tuhan yang maha esah Ini artinya Adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia Jadi setiap manusia tanpa terkecuali memiliki derajat yang sama Dengan persamaan derajat Setiap orang harus mengakui Serta menghormati akan adanya derajat Hak dan kewajiban masing-masing orang Yang kedua Sebab manusia itu sama derajatnya Sama hak dan kewajiban asasinya Tanpa membeda-bedakan suku Keturunan agama dan kepercayaan Jenis kelamin Kedudukan sosial warna kulit dan sebagainya Oleh karena itu Dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia Dan sikap tenggang rasa terhadap orang lain Yang ketiga Kemanusiaan yang adil dan beradab Artinya Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan Melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan Dan berani membela kebenaran dan keadilan Manusia adalah derajat Maaf Manusia adalah sederajat Artinya manusia adalah sama Oleh sebab itu Bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia Kita harus menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain Yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa Agar tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain Ini ada contoh gambar-gambar Pertanyaannya Sikap atau perilaku apakah yang terdapat pada gambar-gambar di atas Yang kedua Nilai-nilai pancasila dari silap berapakah yang terkandung dalam sikap di atas Jelaskan Ini bisa dicatat di buku tulis Dikerjakan Nanti bisa dilaporkan kepada bapak ibu gurunya Sudah ditulis Kita lanjutkan Sekarang kita melanjutkan dengan sila yang ketiga Untuk sila yang ketiga Bahwa Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai pancasila Sila ketiga Adalah Yang pertama Mengembangkan sikap saling menghargai Antarsuku, agama, ras, dan antar golongan Yang kedua Mengembangkan sikap saling asah Saling asih, dan saling asuh Jadi kita harus ada sikap saling toleransi Yang ketiga Tidak membeda-medakan warna kulit, suku, dan etniks Atau golongan Jadi kita tidak boleh membedakan Ini warna kulit putih, kulit hitam Ataupun suku Jawa, suku Madura Suku Asmat, dan lain-lain Tidak boleh membedakan Kita semuanya adalah satu Yang keempat Membina persatuan dan kesatuan Demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara Jadi kita menempatkan persatuan dan kesatuan Itu selalu kita bina Jadi bisa mengadakan Misalnya secara dalam keluarga Kita membina Bapak, ibu, anak-anak Kita berdiskusi Pentingnya nilai-nilai persatuan Pada sekolah Kita diskusi Bapak, ibu, guru Dengan siswa Duduk satu meja Bisa membahas suatu permasalahan Dengan baik Di sekolah bisa kerjasama Memberisikan halaman Ini adalah contoh-contoh pembinaan Jadi tidak ada bedanya Yang warna kulit putih, hitam, dan lain bagiannya Kita sama Satu ikut kerjasama Demikian tadi Sikap dan berlaku yang sesuai dengan Nilai Pancasila Sila ketiga Sebelum kita akhiri Ini ada tugas di akhir pembelajaran Nanti bisa dituliskan Hasilnya diserahkan pada Bapak, ibu, gurunya Dukasnya adalah Tuliskan lima contoh Penerapan Sila ketiga Pancasila Pancasila sebagai Upaya Pelestarian Tumbuhan Jadi lima contoh Penerapan Sila ketiga Pancasila sebagai Upaya Pelestarian Tumbuhan Hasil tugasmu Serahkan pada Bapak, ibu, guru Kamu Demikian Untuk pembelajaran Pada Pertemuan Kali ini Terima kasih Terima kasih Telah bersama kami Bapak Siripno Untuk belajar bersama Berbagai ilmu Sederhana Semoga bermanfaat Kami mohon Sebelum meninggalkan Channel Bapak Siripno Sempatkanlah Untuk memberikan Subscribe Like Dan share Terima kasih Marilah Kita akhiri Kegiatan Belajar Pada Kali ini Dengan ucapan Alhamdulillah Herobil Alamin Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh